Intro Ayat favorit saya, saya memilih surat Ashura ayat 36 Sebenarnya banyak banget sih ayat yang bisa jadi favorit Karena kan ya isi Al-Quran itu emang guidance buat kehidupan kita Tapi kenapa saya pilih ayat ini? Karena mewakili dan cover seluruh jalan kehidupan kita dari awal sampai selanjutnya Artinya apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu maka itu adalah kesenangan hidup di dunia Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal Kalau di penjelasan yang pernah Ustadz Noman Alikan jelasin di khutbahnya itu Maksud dari apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu ini Bukan hanya hal-hal fisik seperti harta kekayaan, uang dan sebagainya Tapi bisa juga semua yang pernah Allah berikan kepada kita Seperti keluarga, teman-teman, pengalaman dan sebagainya Dan Ustadz Noman Alikan juga pernah jelasin di khutbahnya itu Bahwa ayat ini bisa menjelaskan segenap keberadaan kita di bumi Nah kalau yang saya tangkap dari penjelasan beliau sih Ada beberapa poin yang bisa saya catat Bahwa dari ayat ini kita bisa mengalami proses pendewasaan Proses pendewasaan itu seperti ini Jadi kan dari berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita Mau itu, mau yang telah terjadi dari awal maupun sampai sekarang itu Mau yang baik maupun buruk itu bisa membuat kita untuk belajar Kalau yang baik itu kita bersyukur atas kebaikan itu Dan yang buruk, yang membuat kita menyesal Kita akan belajar untuk melakukan hal yang lebih baik dari itu Dan kita tidak mau mengalami kesalahan-kesalahan seperti itu Yang kedua adalah bahwa apapun yang kita rencanakan Atau yang kita cita-citakan itu harus menuju Allah Karena ketika kita membuat rencana 10 tahun ke depan Menjadi apa, berikutnya jadi apa, jadi apa Itu kalau tidak mencapai Allah Itu bukan sebuah pencapaan yang bisa dibanggakan Dan kemudian yang ketiga adalah pandangan orang lain Tidak berarti kepada kita Kan seringkali kita hidup berdasarkan judge-judge atau stereotypical dari orang-orang Kita ngerasa kalau kita seperti ini orang bakal nilai apa ya Padahal dengan seperti itu pemikiran orang tentang kita terhadap kita itu bakal mencemari Dan kita jadi berbuat sesuai dengan apa yang orang lain kehendaki Padahal orang yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri Dan yang poin selanjutnya adalah Yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal Allah tidak memfirmankan secara literal meaning dalam ayat ini Karena dibilangnya adalah apa yang ada di sisi Allah Itu hal-hal yang bisa dibilang misterius yang surgawi mungkin ya Karena kita juga tidak bisa memprediksi apa-apa yang akan kita miliki di kehidupan berikutnya kan Poin selanjutnya adalah melihat bahwa dunia sebagai hal yang kecil Nah dengan kita memahami ayat ini Kita bisa merasakan bahwa apa yang kita jalani ini sebenarnya bukan apa-apa gitu Kita melihat dunia menjadi kecil dan tidak sulit ketika kita mendapatkan suatu hal yang baik Kita tidak terlalu menjadi membanggakan diri ketika kita mendapatkan hal yang buruk Kita juga tidak merasa kesusahan atau kecewa dan sebagainya Kita bisa bersyukur atas apapun kebaikan yang kita miliki Dan kita juga bisa belajar ketika kita mendapat kesusahan Dan yang terakhir adalah poin mengenai kita dapat membuat perubahan pada diri kita sendiri dari hal-hal yang kecil Kita tidak usahlah langsung kepada membuat perubahan yang besar Kita bisa merubah diri kita dari meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat Seperti terlalu banyak menonton film, terlalu sering mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak berguna Kita bisa berhenti dari hal-hal yang kecil dulu sebelum kita menjalani kehidupan yang lebih baik Terima kasih telah menonton!